Kamu tuh jangan main-main ya sama saya Jangan jadikan pekerjaan kamu itu sebagai alasan Kamu pikir kamu disini itu kerja Terus satu lagi ya Toilet kamu, kamu pikir itu kamu yang bangun Bukan kamu Sini kamu, sini Aduh bu, iya bu Dengerin omongan saya sekarang Kamu udah membuat saya malu Di depan para guli dan di depan suami saya Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Ini bertemu dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Karena kamu Ayo, ayo Mbak Tanya mana? Jangan lelet, Fero Tansi gaji kita Iya, ini, ini Kita taruh disini ya Bagus, bagus, Cik Mandurnya belum datang, Cik? Belum, masih lama Mungkin nanti jam 10 baru datang Oh, gitu ya? Iya dong Kan mandurnya Kelemar-kelemar Mau kamu gajinya dipotong lagi? Kamu jangan bilang-bilang Kalau aku bilang Mandurnya itu kelemar-kelemar, Fero Jangan, Cik Gak boleh dosa Bisa aku yang dipotong, Fero Makanya Kita sudah kerja benar Tapi tetap salah Padahal kita lebih pengalaman Dari mandurnya, ya? Kita harus komplain Kepada atasan kita, Fero Kita cuma Sekedar kulit bangunan, Cik Kita tidak punya hak Mau ngomong sama atasan saja Kita gak berani Tapi kita punya hak Untuk gaji kita, Fero Tapi kalau gaji kita Tiap minggunya dipotong, Fero Kita itu mau makan apa? Betul gak? Ya, betul Betul gak? Betul Udahlah, kalian gak usah ikut-ikut Lebih baik Kita itu kerja Daripada kita cuma Ngoceh terus Tapi gak ada untungnya Ngegosip, Mandur Mandur itu banyak uang Iya, banyak uang Banyak uang ya, banyak uang, Fero Udahlah Gaji kita jangan dipotong, dong Ya, betul Mau gimana lagi? Cari kerjaan kan susah Susah sih, susah, Rho Kalau tidak karena kontrak tadi Kita udah keluar dari kerjaan kayak gini Teman-teman disini mayoritas semuanya sudah beristri dan punya anak Nah, itulah Fero dan Romi Aku juga bingung kepada Mandur tersebut Kenapa dia begitu tega kepada kita semua? Udah, secepatnya kita harus komplain kepada Mandur itu Kamu setuju gak, Fero? Setuju, Pak Lanjutin dulu ya, Pak Iya, iya, iya Betul, Pak Kita masih ada pekerjaan lain, Pak Udah, udah Selamat, Pak Kita bisa ngecor di depan dulu Loh, biar Le ini yang ngerjakan disini Katanya mau komplain, Fero Iya, nanti lagi Tapi saya takut diberhentikan jadi kulit bangunan, C Istri saya mau dikasih makanan apa, C? Ya, tapi kalau gaji kita terus-terusan dipotong kan gak enak juga, Fero Ya, itu sih bener ya Ya, maka dari itu kita harus mengumpulkan semua kulit bangunan disini Memangnya kamu ada ide untuk melawan nenek itu? Udah lah, kita gak usah terlalu ambisi untuk demo kepada Mandur Kita aja jam 8 belum dikasih makan Bagaimana kita mengumpulkan tenaga untuk mengerjakan bataku-bataku ini dan bata ini Bener sekali kamu, Fero Pagi-pagi, seharusnya kita diberi itu Itu apa namanya? Makanan Tambul, itu tambul itu namanya Itu makanan ringan Nah, itu dia maksudnya, Fero Itu tambul bahasa desanya kamu ya? Iya, aku kan dari desa pelosok Gunung, aku orang gunung Udah, udah, udah Sekarang kita harus memikirkan gimana caranya Supaya gaji kita tidak dipotong setiap minggunya, Fero Nah Gimana ini caranya? Caranya Kita harus ngomong baik-baik sama Bu Mandur Kita minta tambahan soalnya kita itu tidak cocok dengan kerjanya Gak bisa Boro-boro tambahan, Fero Gaji yang biasa aja kita udah dipotong Pasti kita dipecat, Fero Kata orang tua Sekecil apapun penghasilan kita Kita harus wajib mensyukuri Tidak boleh seraka jadi manusia Kok mau minta tambah barusan kamu? Iya Itu manusiawi wajar, tapi tidak boleh seraka Hilaf kamu? Hukumnya dosa Harum Iya Kenapa kalian berubah menjadi Baik begini sih? Kita ini diinjak-injak harga dirinya disini loh Betul, Fero Tapi kalau orang mengambil harga orang Cukup Kalau kalian komplain lebih baik gak usah kerja Yaudah kamu aja yang pergi Nggak, aku mau kerja disini Gimana sih, Bang? Makanya Kita harus Mensejahterakan para kuli bangunan Betul, Ovi Hidup kuli bangunan Hidup? Hidup Ayo kita kerja Tahu, Tahu Pak Tahu Pak, Tahu, Pak Tahu, Pak Tahu, Pak Oh, iya, Pak Tunggu sebentar, Pak Tahu, Pak Iya, iya, Pak Cepetan ya Disini, Pak Ini aja, Pak Oh, disitu, Pak Iya, iya Akhirnya Meskipun Kita ada dikasih Kita mending beli aja Tahunya enak, Pak Wah, enak, Pak Tahunya saya Asli Takutapen Bondowoso, Pak Silahkan dicoba, Pak Kualitas Orang posong ini, Pak Ini buatan sendiri, Pak Iya, Pak Tahu gak, Pak Tahu ini Dari kedelai pilihan Kedelai bermutu Kualitas tinggi, Pak Jadinya Kalau sudah dijadikan tahu, Pak Tahunya sangat lembut di lidah, Pak Toba langsung, Pak Kalau gak percaya, Pak Tahunya empung Gimana, gimana? Enak, C Enak, Pak Enak banget Dan kedelainya Bang, Pak, silahkan, Pak Yang udang di lidah, Veru Aduh Betulan banget, Pak Kita udah kelaparan banget, Pak Waduh Biasa, Pak Kalau kuliah bangunan Cepet lapar Soalnya tenaganya Banyak yang dikeluarin, Pak Iya, Pak Oh, iya Kerja di Jadi kuliah bangunan Pasti enak ya, Pak Bayarannya tinggi Pak Enak apaan Kita kerja Cuma asal kerja, Pak Tapi Pendapatannya gak ada, Pak Betul Bener, Pak Belum tahu dia, Ruh Iya, Pak Loh Tapi orang nganggap kita Kerja di kuliah Bangunan proyek ini Kan besar, Pak Pasti, Pak Pasti, Pak Ya, besar Ada asuransinya juga Betul, kan, ya, Pak Ya, betul Ada asuransi Ada asuransinya Ada uang makan Tapi ada potongan juga, Pak Boro-boro, Pak Boro-boro Ada asuransi Uang kesehatan Gak ada, Pak Kita makan-makan sendiri, Pak Makan sendiri, Pak Ini Nanti lagi mau bayar kebapak, Pak Ini Ini pakai modal sendiri, Pak Satu kresek berapa, Pak? Satu kresek itu Rp10.000, Pak Nah, itu, Pak Rp3.000 aja, Pak Waduh, gak bisa, Pak Saya bisa rugi Ini udah Ketanggung dimakan, Pak Pak Tapi Gaji kita dipotong terus, Pak Kita sudah 3 bulan gak dibayar, Pak Wah Saya pikir Kerja di proyek ini Gajinya enak Sejahtera Saya mau daftar jadi kuliah di sini Jangan, Pak Jangan, Pak Lebih baik, Pak Jadi pedagang tahu keliling aja Saya pengen jadi pedagang Tahu keliling, Pak Asalkan Bapak tahu, ya Tahunya kamu masuk ke tahukutu Maaf, C Semoga dapat barokat, C Asalkan Bapak tahu, ya Iya, Pak Kita di sini Sudah terkena Terikat Terikat kontrak, Pak Betul Wah Kita mau berhenti udah dulu, Pak Tapi sudah terikat kontrak, Pak Kita berhenti Pasti Urusan lain, Pak Saya pikir enak Soalnya Yang kerja itu banyak, Pak Mungkin saya hitung Tuh, dua, tiga Tiga puluh atau empat puluh Lebih, tuh, Pak Iya, Pak Yang kerja sih banyak Tapi Yang dokil satu Doso namanya Betul, Pak Apalagi, Pak Kita itu sering dimarahin, Pak Waktu kerja Benar, Pak Padahal kita kan lebih pengalaman, Pak Kita mulai dari Kita kecil, ya Iya, benar banget Kita gak sekolah, Pak Sekolah itu Sudah tidak bisa dihiraukan lagi Iya Kita pinter jadi kuli bangunan Dari pengalaman itu, Pak Tapi Tetap dimarahin oleh Mandor, Pak Kita harus mengadu sama siapa, Pak Ini Bangunannya aja Cuma mentereng, Pak Tetapi Kekuatannya, Pak Saya tidak menjamin, Pak Waduh Mungkin sepuluh tahunan Bakalan robo, Pak Semenya sering dikurangin terus, Pak Sama siapa itu? Sama Mandornya, Pak Sama Mandornya, Pak Padahal kita ngulaknya itu Sudah benar, Pak Kok bisa seperti itu, Pak Biasanya kan namanya proyek itu Kan borongan, Pak Semuanya sudah teratur, Pak Kok bisa kayak gitu, ya, Pak Itulah, Pak Mungkin Kalau kayak gitu Saya tidak berpikir Mau kerja di sini lagi Mending jualan tahu keliling, Pak Ya sudah, Pak Karena Saya mendengar Cerita Bapak yang memprihatinkan Silahkan makan lagi, Pak Tahunya, Pak Beneran, Pak Saya masih belum bilang gratis, Pak Ya sudah Saya gratiskan yang Bapak makan Makasih, ya, Pak Yang Bapak makan Yang Bapak makan Oh iya Ngomong-ngomong Kenapa gak Kenapa gak laporkan Kesama atasan, Pak Kita takut, Pak Kita takut, Pak Kita mau melaporkan Nasib kita mau kerja di mana, Pak Kalau kita dipecah, gimana, Pak? Dan gaji kita, Pak Terus gimana, Pak Yang dipotong-potong Kita terus-terusan di PHP Loh, kalau Bapak-Bapak ini Tidak melaporkan Sama Waduh Kok sampai segitunya, Pak Pak, saya minta ya, Pak Buat istri saya, Pak Itu di dalam Baju perutnya itu, Pak Gak ada Ini Kok kayak orang hamil, Pak? Iya, Pak Ini ikhlas, ya, Pak Ikhlas, ya, Pak Saya Ini satu lagi saya, Pak Saya pengen, Pak Kembali lagi Yang ke yang tadi Kalau Bapak-Bapak Tidak melaporkan Keatasannya Bapak Mungkin Bapak Akan selamanya Seperti ini Oleh mandor itu, Pak Oh, iya, Pak Ngomong-ngomong Toilet di mana, ya, Pak? Di sana, Pak Lurus aja ke kanan, Pak Oh, kalau gitu Saya titip keranjang saya dulu, ya, Pak Iya, iya, Pak Saya mau ke toilet sebentar Iya, iya, iya Silahkan, dimakan, dimakan Makasih, ya, Pak Makasih, Pak Saya Betulan lapar saya, Pak Udah habis, Pak Saya doakan, Pak Semoga Bapak Dujukin yang dilancarkan Amin Saya juga, Pak Wah Kasian banget, ya, pekerja-pekerja di sini Ternyata Mereka tidak mendapatkan keadilan di sini Gaji mereka dipotong Pengurangan bahan material Kata mereka Ini udah gak beres Mandornya ini Pasti Uangnya masuk Ke saku dia sendiri Ini gak bisa dibiarin Dan juga Dari tadi Saya ngelihat Gak ada mandornya Biasanya Dia itu harus setai di sini Untuk mengawasi Yang bekerja Bunda Bunda Gini nih Kalau bunda maksa Memegang proyek yang sangat besar Halo Ya ya Kamu di mana? Bunda ada di kantor Kenapa sayang? Di kantor? Gak ada jadwal meeting kan? Enggak, gak ada Gak ada meeting Bagus Kalau gitu Yaudah Kamu segera Ke proyekmu sekarang Hah? Proyek? Ngapain aku harus ke proyek sekarang? Gak usah banyak tanya Langsung aja ke proyek Sebentar lagi akan aku jelaskan di sini juga Ya Oh iya Coba kamu hubungin mandornya Ada di mana sekarang? Yaudah iya Bunda berangkat Iya sayang Yaudah Hati-hati sayang Sampai jumpa Hmm Kenapa ya? Aku ingin lihat Seberapa tegas Bunda Bertindak kepada mandornya ini Oh iya Aku ingin ke toilet Kenapa ya? Kok ya tiba-tiba nyuruh aku proyek sih? Perasaan aku jadi enak lagi Yaudah deh Aku harus cepetan berangkat Oh iya Ayah tadi bilang kan aku suruh telpon mandor Aduh bentar-bentar Aduh bentar-bentar Halo Dimana kamu? Di proyek? Yaudah Saya segera kesana Ya Sebentar Kalau aku naik mobil Nanti malah lama kena macet Aku naik motor aja deh Aduh bentar-bentar Aduh bentar-bentar Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Ini bertemu Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin Kau ada disana Karena Kamulah salah satunya Aku yakin Kau ada disana Aduh Ada apa ya bu putri Kau nelfon Jangan-jangan Aku bikin kesalahan ya Ih tapi gak mungkin Gak mungkin ada yang bocor Sama bu putri Enak sekali Kalau sudah buang air Iya ada apa Siapa kamu Kamu asing ya Di proyek ini Oh Saya kebetulan Tadi lewat Terus Saya jualan tahu Jadi Saya tadi dipanggil Sama itu Pergas kulinya itu Jadi Saya berhenti Dan saya numpang Toilet sebentar bu Oh Jadi kamu itu Mau jualan di proyek ini Di seluruh siapa Kamu jualan di proyek ini Hah Ya tadi saya numpang lewat bu Numpang lewat Dan Saya cuma Juga cari rejeki bu Ya Tolong maklumi saya lah bu Saya tahu bu Di proyek gak boleh jualan bu Kalau mau jualan Kamu itu Di pasar Bukan di proyek ini Terus tadi kamu dipanggil Kuli Kuli pekerja disini Yang panggil kamu Iya bu Saya gak peduli Kamu itu jualan apa Uang kamu berapa Yang terpenting Disini gak boleh Ada yang jualan Disini tempatnya Orang bekerja Dan satu lagi ya Kamu numpang Toilet itu Bayar Dimana-mana Kalau numpang toilet itu Bayar Kamu malah gratis Kayak gitu Emangnya Kamu itu yang punya proyek disini Ya saya cuma numpang bu Dan lagi Saya juga pedagang tahu bu Ibu tega Pedagang tahu seperti saya Yang mendapatkan uang Cuma sedikit bu Tapi Suruh bayar Kasiannya saya lah bu Eh Kamu tuh jangan main-main ya Sama saya Jangan jadikan pekerjaan kamu Sebagai alasan Kamu pikir Kamu disini itu kerja Hah Maafin saya bu Terus satu lagi ya Toilet kamu Kamu pikir itu Kamu yang bangun Bukan kamu Astagfirullah Enak Maafin saya bu Tapi jangan sampai hati lah bu Dorong saya seperti ini bu Saya enggak peduli Yang saya pedulikan itu Kamu udah masuk secara lancang Ke proyek saya Bangun kamu Bangun Iya bu Eh Kamu pikir Dipikir lagi ya Kalau kamu tuh mau jualan disini Tahu kamu tuh Enggak seberapa Sama bangunan besar proyek ini Iya bu Kalau kamu buat Satu pabrik tahu Itu enggak bakal bisa mengganti Kamu yang udah masuk Secara lancang ke proyek ini Denger Maafin saya bu Saya enggak Tadah Tadah maaf Sini Jangan bu Ini handuk saya satu-satunya bu Apa? Mau ngomong apa lagi? Aku bu Bu Sini Maafin saya lah bu Mana? Mana tadi yang panggil kamu? Kuli itu mana sekarang? Ayo ke Di sana bu Antrin saya ke kuli itu Cepat 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 Bu Sabar bu Sabar bu Jangan tarik-tarik saya bu Jangan tarik-tarik saya bu Jangan tarik-tarik saya bu Oh jadi kalian yang sudah manggil penjual tahu ini sini kamu sini Mas ini mau makan ini kalian mau makan ini bu kita itu makan-makan sekarang Aduh bu Ayo makan mu makan tahu sekarang kotor Bu ini sudah kotor udah tidak layak dipak makan baris-baris-baris udah gak betah mau kerja sama saya ha bu kita lapar bu jadi kerja jualan tahu aja ini makan-makan makan tahu makan kan jatah makan siang kita enggak ada bu jadi kita beli tahu bu sini enggak iya bu sini jualan kamu ini itu cuma kaya gini ini tahu 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 ini tuh enggak pantas dikasih makan buat kuli di sini pantasnya itu dikasih makan nasi aja enggak usah pakai lauk tahu apalagi cuma tahu kenapa tahu kamu kotoran bu apa jangan marahin pedagang tahu keliling ini saya mau marahin kalian sama penjual tahu ini tapi kalian sekarang nggak boleh kerja di sini kamu 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 saya pecat lho bu gaji kita gimana kita bakalan berhenti tapi gaji kita harus dibayar ibu gak bisa seenaknya pecat mereka bisa kenapa saya mandor di sini kamu siapa kamu cuma pedagang tahu saya mandor di sini saya punya kuasa atas kulit-kulit yang bekerja di sini kamu sebagai penjual tahu nggak pantas menyuruh saya ada yang berani sama saya di sini acungkan tangan kalau berani kamu berani kamu juga berani kamu berani sama saya berani semua enggak bu kita gak berani bu kita cuma kulit bangunan bu apa kamu kamu mau ngomong apa ibu hanya sekedar mandor jabatan ibu itu hanya sementara hanya titipan dari atas hanya ibu ibu jangan super kuasa di sini ibu harus bersikap adil terhadap yang lain jangan pernah mengurangi sedikitpun yang menjadi hak mereka seperti gaji mereka asuransi mereka dan makanan mereka mereka bekerja di sini mereka untuk menafkahi keluarganya dan ibu semena-mena melakukan hal-hal yang tidak terpuji Pak udah Pak ini Oh biar Pak biar Pak orang seperti ini Pak harus dibilangin Pak kalau tidak orang seperti ini akan tersesat di jalan yang sangat penjual tahu tutup mulut kamu kamu berani sama saya berani kamu sama saya sini ke depan gue diam enggak ada yang boleh ngelawan saya enggak ngelawan Bu cuma kalian sudah berapa tahun kerja sama saya tapi kalau tetap bermain-main sama saya kamu baris-baris loh saya kan bukan bekerja disini nggak peduli baris diam kalian sudah berhianat sama saya nggak ada yang boleh makan kecuali makanan dari saya kalian beli tahu kayak gini apa kalian nggak berhianat sama saya dan kamu kamu datang ke sini dengan menjual tahu dagangan kamu supaya apa supaya lariskan satu bungkus berapa satu bungkus berapa tahunnya 10.000 10.000 gaji kalian berapa gaji kalian berapa 85.000 membeli makan tahu 10.000 satu bungkus kayak gini apa kan sisa 45.000 ya bukan dipotong bu 20% bu lagu ngomong terus sekarang dipotong berapa dipotong berapa dipotong berapa ini itu asuransi apa apalagi gajinya ditundang Oh iya sering nunggu berani ngomong enggak Bu mau tahu ini masuk ke mulut kalian ha enggak Bu enggak Bu gara-gara kamu ya pergi sekarang dari proyek ini bawa tahu tahu kamu tahu tahu busuk kamu enggak pantas dikasih makan sama kule di sini udah lebih baik Mas pergi aja pergi Oh pergi-pergi Bu mander udah marah Mas saya sudah habis kesabaran sama saya juga lebih habis batas kesabaran saya melalui penjual tahu kayak kamu dan kamu nggak berhak untuk mengusir saya dari sini ini proyek saya bukan proyek kamu jangan ngeri proyek apa kamu berdagang tahu keliling ya kalian mau membela dia atau mengikuti kata-kata saya mau mengikut kata-kata Mas diam dan teruntukkan kamu sekarang bisa saja masih menegihkan diri kamu karena jabatan kamu sebagai mandor tinggi di sini tapi sebentar lagi kamu akan berkam mulutmu sendiri kamu apa kamu kamu perlu sok tahu tentang pekerjaan saya di sini diem aku hanya sekedar pedagang tahu tapi bisa memecat mandor seperti kamu kita kan enggak salingkan Alkan sebentar lagi kamu akan mengenal saya siapa aku nggak peduli pedagang tahu kayak kamu sosokan mau menakuti aku nggak ada yang bisa main-main sama aku selamat datang bu wah manis sekali bulutmu tadi saya bilang diam-diam kenapa ini kenapa ada ribut-ribut enggak nggak apa-apa kau bu cuma ada insiden sedikit oh iya ibu ada perlu sama saya ada apa-apa bu manis sekali kalau sama bosnya sendiri kamu aku bilang diam-diam ayah ada apa ini ini bunda ayah cuma ingin jadi pedagang tahu iseng-iseng doang nah kebetulan ayah lewat di proyek bunda ini dan ternyata eh kulit bangunan di sini melaporkan terhadap ayah bayarannya sangat minim apa selalu dipotong dan tuh kalian jelaskan untuk kualitas semennya gimana ini bu untuk kualitas semennya itu dikurangi 20% hingga bu betul bu sehingga bangunan itu tidak kok iya bu dan saya jamin bu saya sudah pengalaman jadi kulit bangunan saya jamin 10 tahun bakalan rokok sebentar sebentar ayah jangan bercanda ya bunda bayar mereka itu mahal loh mereka itu melakukan apa yang diperintah oleh atasan kalau perintah dari atasan sudah nggak bener ya udah makanya bunda bunda itu masih belum sanggup untuk memegang proyek sebesar ini ayah kan sudah bilang berkali-kali bunda jangan memegang proyek dulu bunda lebih baik belajar dulu dari ayah ayah tapi bunda bisa bunda mampu bunda mampu tapi utusan bunda yang tidak mampu menjalankan perintah bunda dan ayah kira lebih uang proyeknya dan bahan-bahan materialnya yang dikurangin oleh dia masuk ke kantong dia ayah tapi bunda bisa kalau handle proyek ini bunda bisa ayah terus nggak yakin sama bunda ini apa kamu lihat sendiri kan ini gara-gara kamu ya iya bu kamu itu udah saya percaya untuk menjaga proyek ini tapi kenapa malah berkhianat sama saya kamu tiap hari sudah meyakinkan saya tenang aja bu nggak usah datang ke proyek proyek semuanya sudah terhandle dengan rapi sama saya tapi apa nyatanya hah sini kan makan gak sih bu aduh bu iya bu dengerin omongan saya sekarang kamu udah membuat saya malu di depan para buli dan di depan suami saya paham nggak hah bapak ya paham bu berapa uang yang kamu masukkan ke dalam saku pribadi kamu hah cuma tidak terhitung bu apa bayaran kamu itu kurang setiap hari kamu mengeluh transport kamu mengeluh biaya ini dan itu saya selalu memberi lebih tapi kenapa kenapa kamu masih memotong gaji mereka jawab syukurin mana tadi yang keluar-keluar ayo keluar-keluar di depan bosmu bu begini bu yang paling menyedihkan bu tunjangan makan kuli bangunan itu tidak ada bu kita makan tahu ini bu tadi bu apa eh Vina kamu punya otak itu buat mikir kalau mereka semua itu nggak kamu kasih makan gimana mereka mau kuat kerjanya kamu tahu kan kerja kuli bangunan ini berat iya bu iya pak mau ngomong apalagi bu sekarang ha sini 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 ngomong yang benar yang jelas tadi kamu menghina aku merendahkan aku karena aku bawa tahu oke aku terima tapi sekarang jangan coba-coba kamu menghina dan merendahkan diriku lagi kamu hanya sebatas mandor disini jabatanmu itu hanya sementara jadi mandor aja sudah so berkuasa so paling tinggi gunung aja yang paling tinggi dia itu tidak melangit kamu yang hanya sebutir debu aja sudah melangit melewati gunung sombongnya maksudku hei dengerin iya bu iya bu kalau kamu bisa nggak kasih mereka makan saya lebih bisa nggak bayar kamu selama bertahun-tahun lah jangan kayak gitu bu uangnya sudah bu bu saya bisa uangnya sudah apa sudah apa sudah kamu pakai buat belanja shopping di mall buat keperluan pribadi kamu kamu nggak mikirin mereka kerja untuk anak istri mereka heran ya bu putri saya saya bisa sujud bu di kaki ibu nggak saya nggak butuh sujud kamu di kaki saya yang saya butuhkan uang yang kamu potong dari gaji mereka kamu kembalikan sekarang juga nggak bisa bu bu bagangannya mas ini tadi dibuang bu bu mendor bu nakal bu mendor ini bu kamu tau suami saya jalan kaki capek capek bawa tahu-tahu itu dan kamu dengan seenaknya kamu buang sini maju 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 saya nggak suka tahu bu jangan dikasih sama saya bu udah kasih makan aja misalnya siapa kamu tidak menghargai sebuah makanan makanan itu rezeki kamu buang-buang seperti itu kamu sudah menghina suami saya kamu sudah membuang-buang makanan suami saya sekarang makan 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 sekarang ya bu habiskan biar kamu juga bisa merasakan susahnya mereka cari makan mereka harus kerja banting tulang siang dan malam nggak peduli hujan ataupun panas betul tapi kamu kamu seenaknya duduk di kantor kamu leha-leha tapi uangnya uang hasil jeripa yang mereka masuk ke kantong kamu oh iya nggak satu hal lagi kamu nggak cocok pakai helm ini sekarang jabatan kamu sebagai mandor saya cabut dan kamu harus mengganti kerugian material dan semua uang yang kamu kantongin itu mengerti dan kamu harus mengembalikan hak mereka semua dan kamu harus minta maaf terhadap mereka dan keluarga mereka yang kamu zolimi bu sejelas saya minta maaf sih nggak bisa kerja lagi ya bu eh kamu tahu ini semua gimana jadinya kalau semua takaran bahan bangunan kamu kurangin bongkar semua mengerti siap bos kamu dengar dengar ucapan suami saya dengar bu alas aja ya kalau sampai kamu nggak melakukan itu semua kamu akan berhadapan sama saya baik bu bagi iya mau pergi permisi bos pergi bebas dari mandor jahat bebas dari mandor jahat diam kerjaan kalian belum tentu benar ayah bunda bisa kok tak bunda biar ini ayah yang ngurusin ayah bunda masih mau bunda masih mau ngurusin proyek ini ayah bunda kasih bunda kesempatan satu kali lagi ya ayah ayah ya udah ayah akan pertimbangkan lagi bunda memegang suatu proyek tapi semua atas kontrol ayah ayah tidak akan melepas bunda sendirian seperti ini lagi kalau seperti ini berapa kerugian yang ditanggung perusahaan iya ayah maafin bunda hanya akibat tikus kecil proyek ini bisa terlantar mengerti iya ayah bunda mengerti kenapa bawa motor kenapa gak bawa mobil kan biar cepet ayah kata ayah harus cepetan yaudah biar ayah yang nyetir udah kita pulang helm ini ngapain joget-joget merdeka bu merdeka bu merdeka guli bangun helm ini bu sekarang bu terima kasih ya bu meminta,... terima kasih mbak berat makasih cuma ik Dr . makasih mereka sudah hadir ke sini bu tangunya because jangan minta ku padamu maha cinta sudah diubung u entr cinta memoi si teresah tak bisa ku paksa hatiku menjerit Ketika cinta bertaspih, nadiku berdenyum merdu Kembang kapis dadaku, merangkai putih cinta Garis tanggal tergambar, tak bisa ku merentang Sujud syukur padamu, atas segala cinta Terima kasih telah menonton!